Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan instalasi OSGEO Live Untuk instalasi OSGEO Live diperlukan virtual box Apabila komputer OSnya Windows maka diperlukan virtual box Namun apabila sistem operasinya Ubuntu Anda dapat melakukan instalasi secara langsung di Ubuntu Atau sistem operasi Linux lainnya Namun agar lebih mudah Disini saya akan tunjukkan bagaimana menginstall GEO Node Dengan menggunakan OSGEO Live Sebagai contoh disini Ini adalah demo dari GEO Node Kemudian untuk instalasi Anda bisa lihat di dokumentasinya Ada beberapa cara Disini menggunakan Ubuntu 20.04 Dilakukan banyak Instalasi program-program yang diperlukan Kemudian bisa juga menggunakan Docker Kemudian untuk send OS Dan selanjutnya Cara ini cukup panjang Jadi kita akan gunakan saja virtual box Kemudian menggunakan OSGEO Live Jadi Anda dapat unduh ISO filenya di live.osgeo.org Kemudian virtual box Untuk macOS Ini hanya macOS yang berjalan di Intel ya Bukan di M1 Untuk Windows Maka tinggal di unduh Kemudian dilakukan instalasi Setelah instalasi Anda dapat dilakukan virtual box Nah Disini saya akan contohkan Bagaimana melakukan instalasinya Pertama kita tambahkan New ya Sorry Kemudian Saya akan buat GEO Node Folder-nya Saya akan simpan di Ini ya Kemudian ISO filenya Dipilih OSGEO Live Kemudian next Oke Ternyata disini sudah ada Namanya ya GEO Node Lalu 2 Saya akan buat GEO Node 3 saja Oke Kemudian dipilih ya Memorinya Saya pilih 7 ya Karena maksimal Yang optimal Itu disini Kemudian Processor Kemudian next Dan virtual harddisk nya Saya buat 60 Next Kemudian finish Kemudian start Proses install Akan berjalan Pilih English Nah disini ada pilihan Start OSGEO Live Kita jalankan saja Dulu Oke Ini Masih sesi Live ya Di Sistem Sistem operasinya Belum di install Untuk melakukan Instalasinya Kita pilih Klik Disini Install Klik kanan Atau klik Dua kali ya Ini saya Cenderung Lebih suka Bahasa Inggris Kemudian next Ini next Erase this saja Sekarang ini adalah VirtualBox Untuk mempercepat Proses Centang login Automatically Kemudian install Nied Tidak 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 selamat menikmati ini adalah hasil instalasi selanjutnya kita akan install Geist Editions untuk install Geist Editions kita harus tahu di mana lokasi filenya kita coba menjalankan perintahnya dengan sudo sh kemudian vbox linux edition dot run instalasi selesai kita shutdown dulu selanjutnya kita set storage nya disini remove this from virtual drive kita klik ok jalankan kembali selamat menikmati diinstalasi Geist Editions dilakukan agar kita dapat membuat resolusi layar dari virtualbox nya sesuai dengan resolusi layar yang dimiliki untuk menjalankan menjalankan geonode kita lihat disini ada start geonode diinstalasi selamat menikmati kita bisa coba sign in tidak salah admin di username passwordnya admin disini kita sudah menginstall dionote tugas selanjutnya adalah bagaimana memasukkan layer-layer yang sudah di update berdasarkan kugi ke dalam gionote oke terima kasih sesi kali ini bagaimana melakukan instalasi gionote di virtualbox sudah selesai selanjutnya nanti data-data disimpan di dalam virtualbox gionote ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh